Jat aktif yang ada di selabut kelapa ini bisa larut ke dalam air Ini bisa untuk 100 filter air ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam agro inovasi bagi anda semua para petani dan pembudidaya ternak di seluruh Nusantara Sobat semua kali ini kita akan informasikan ke anda semua cara buat pupuk kalium organik dari sabut kelapa Pupuk organik cair sabut kelapa merupakan pupuk organik dengan bahan dasar sabut kelapa Sabut kelapa mengandung kalium tinggi yang bermanfaat bagi tanaman dalam menghasilkan produk usaha tani yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas Sabut kelapa sering diabaikan begitu saja Padahal sabut kelapa bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk kalium organik Salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman adalah kalium atau K Unsur kalium atau K bisa didapatkan dengan mudah pada produk pupuk kimia yang banyak beredar di pasaran Pupuk yang mengandung unsur kalium misalnya pupuk KCL, pupuk KNO3 dan sebagainya Sedangkan untuk memperoleh unsur kalium organik atau yang alami bisa memanfaatkan limbah sabut kelapa Selain sumber kalium yang alami, sabut kelapa memiliki kandungan unsur hara lainnya yang bermanfaat bagi tanaman Kandungan unsur hara tersebut antara lain adalah Unsur kalium K memang lebih dominan Karena itu POC sabut kelapa merupakan pupuk sumber kalium alami Sabut kelapa merupakan bahan pupuk organik cair yang ramah lingkungan dan penggunaannya lebih baik daripada pupuk kimia Pupuk organik tidak mengandung bahan kimia yang dapat merusak lingkungan Selain itu pupuk organik sabut kelapa bisa didapatkan dengan biaya yang murah Karena bisa dibuat sendiri dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita Nah kali ini langsung saja akan saya tunjukkan ke anda semua cara praktis untuk membuatnya Nah sobat semua setelah seperti ini tinggal kita lakukan fermentasi Yuk kita langsung sahabat semua ke praktek tutorialnya Pertama kita siapkan air Ini kita siapkan air 7 liter air Ya air sumur ya biasa Kemudian 3 liter air cucian beras sebagai liquidnya Kita siapkan tubuhnya Ini yang sudah diiris-iris tadi Kemudian kita siapkan untuk mikroorganismenya EM4 Juga untuk sebagai makanan mikroorganismenya darah, tetes, tembu atau molase Yuk kita langsung saja Pertama tuangkan ini Jadi totalnya di 10 liter air Tidak ada di 10 liter air Komen butuh ini sekitar 5 tutup botol Lebih tidak apa-apa bisa sampai 10 Tapi 5 tutup botol sudah cukup Kita hitung 5 tutup botol Dan molasnya sama kita kasih 5 tutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kemudian kita aduk-aduk Aduk, 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 aduk Selanjutnya masukkan serabut kelapa Untuk pertama kali masih mengambang ya sobat semua masih mengambang Kebutuhan fermentasi itu adalah Untuk melarutkan zat-zat aktif yang ada di serabut kelapanya Biar sempurna bisa larut ke dalam air fermentasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kan masih belum larut ya Kalau sebenarnya masih kering-kering di dalamnya Nanti setelah di fermentasi sekitar 1 minggu atau sampai 2 minggu Nanti semuanya zat aktif yang ada di selabut kelapa ini bisa larut ke dalam air fermentasnya Kemudian kita tutup semua pakai plastik yang rapat Kita sudah siapkan buat ini dulu Ya, sedikit rapat ya Oke, seperti ini Terima kasih telah menonton! pastikan menutup yang rapat ya sobat semua jadi bisa pakai embernya yang kalau ada tutupnya juga bagus tapi pastikan juga pakai plastik agar tertutup rapat dan setelah ini tinggal disimpan sahabat semua seminggu hingga dua minggu untuk proses fermentasinya sebelum di aplikasikan kemudian kita simpan dan setelah jadi nanti bisa di aplikasikan ini untuk bisa untuk satu persepuluh yang satu liter tambahkan air 10 liter jadi ini bisa untuk 100 liter air ya ini 10 liter air sekian sahabat semua tutorialnya dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati